Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Komisi Yudisial mulai melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan transaksi suap di toilet DPR antara Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan anggota Komisi 3 saat fit and proper test Hakim Agung. Dan untuk mengatau jalannya pemeriksaan ada reporter berita 1, Faisal Akbar di Komisi Yudisial Keramat, Jakarta Pusat. Ya Faisal, siapa saja yang dipanggil oleh Komisi Yudisial untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan hari ini? Ya kan, Komisi Yudisial terus melidiki terkait kasus dugaan transaksi suap yang terjadi di toilet gedung DPR RI pada saat proses penseleksian calon Hakim Agung di Komisi 3 DPR yang melibatkan calon Hakim Agung dari Pontianak yaitu Suderajat Dimiyati dan juga anggota Komisi 3 DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Barudin Nasori. Dan hari ini Komisi Yudisial menjadwalkan pemeriksaan terhadap para saksi terkait dengan kasus dugaan suap tersebut diantaranya ialah wartawan online yang melihat terjadinya transaksi di toilet gedung DPR RI dan juga anggota Komisi 3 DPR baru di Nasori. Namun saat dikonfirmasi Ketua Komisi Yudisial yaitu Suparman Marjoki menegaskan bahwa hari ini yang dapat hadir yaitu anggota Komisi 3 DPR RI baru di Nasori pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nanti namun untuk wartawan online, untuk pemeriksaan pertama hari ini dipastikan bahwa tidak dapat hadir ke gedung Komisi Yudisial ini. Egan Ya Faisal, lalu kapan pemeriksaan terhadap Hakim Sudraja Dimiyati? Faisal Egan, memang Komisi Yudisial menjadwalkan pemeriksaan terhadap calon Hakim Agung Sudraja Dimiyati pada esok hari yaitu hari Kamis tanggal 26 September 2013. Dan memang tadi Ketua Komisi Yudisial Suparman Marjoki menegaskan bahwa Sudraja Dimiyati merupakan salah satu calon Hakim Agung yang telah diseleksi oleh Kaya dan diserah terimakan ke Komisi 3 merupakan salah satu calon Hakim Agung yang terbaik yang telah diseleksi oleh Komisi Yudisial Egan. Baik, terima kasih Faisal. Faisal Akbar melaporkan langsung dari Komisi Yudisial di Keramat, Jakarta Pusat.